Tanda Kamu Memiliki Kepribadian Yang Menarik 1. Memiliki Sikap Yang Positif Memiliki sikap positif berarti kamu optimis dan penuh harapan. Kamu melihat hal-hal baik pada orang lain. Dan karena itu, orang-orang secara alami tertarik pada kamu. Sikap positif itu menular. Artinya ketika kamu berada di sekitar orang yang memiliki sikap positif, kamu akan merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Itulah mengapa penting untuk mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Karena sikap mereka akan menular pada kamu dan membuat kamu merasa nyaman. Hal yang sama juga berlaku saat kamu berada di sekitar orang-orang yang negatif. 2. Bisa Membuat Orang Lain Tertawa Jika kamu bisa membuat orang tertawa, maka kamu secara otomatis lebih menarik bagi mereka. Humor adalah tanda kecerdasan. Dan kecerdasan adalah sesuatu yang secara alami membuat orang tertarik. Humor juga merupakan cara untuk mencairkan suasana dan membuat orang merasa nyaman di sekitarmu. Ini adalah cara untuk menjalin ikatan dengan orang lain dan menciptakan hubungan yang erat. Humor adalah salah satu sifat terpenting yang orang cari dalam diri pasangan. Jadi jika kamu ingin memiliki kepribadian yang menarik, pastikan kamu bisa membuat orang tertawa. 3. Percaya Diri Kepercayaan diri adalah kualitas yang sangat menarik bagi orang lain. Ketika kamu percaya diri, kamu percaya pada kemampuanmu dan dirimu sendiri. Kamu tahu nilai dirimu dan kamu tidak membiarkan orang lain menjatuhkanmu. Orang-orang tertarik pada kepercayaan diri. Karena itu adalah tanda kekuatan. Itu menunjukkan bahwa kamu mampu menangani apapun. Untuk memiliki kepribadian yang menarik, pastikan kamu memancarkan rasa percaya diri yang tulus. Ini berarti kamu mempunyai rasa nyaman dengan dirimu sendiri dan menerima dirimu apa adanya. 4. Berpikiran Terbuka Apakah kamu menerima orang lain apa adanya? Apakah kamu mengizinkan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka meskipun berbeda dengan pendapatmu? Jika iya, maka kamu berpikiran terbuka. Keterbukaan adalah tanda kedewasaan dan kecerdasan. Hal ini menunjukkan bahwa kamu dapat melihat kedua sisi dari sebuah masalah. Dan bahwa kamu bersedia untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Orang-orang tertarik dengan mereka yang berpikiran terbuka. Karena hal ini menunjukkan bahwa mereka fleksibel dan mudah bergaul. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk berkompromi dan tidak berpikiran tertutup atau menghakimi. 5. Menginspirasi Orang Lain Kemampuan untuk menginspirasi orang lain adalah kualitas yang sangat menarik. Ketika kamu menginspirasi seseorang, kamu memberi mereka harapan dan motivasi. Kamu juga membuat mereka percaya pada diri mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Menginspirasi orang lain tidaklah mudah. Dibutuhkan banyak semangat dan tekat. Namun jika kamu dapat melakukannya, maka orang-orang akan secara alami tertarik pada kamu. Kualitas ini sangat menarik pada diri seorang pemimpin. Jadi jika kamu ingin memiliki kepribadian yang menarik, pastikan kamu mampu menginspirasi orang lain. 6. Kepercayaan Orang Lain Orang lain dapat mempercayai kamu. Tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu adalah seseorang yang dapat dipercaya orang lain? Kepercayaan adalah kualitas penting dalam hubungan apapun. Jika orang tidak dapat mempercayai kamu, maka mereka tidak akan dapat sepenuhnya terbuka kepada kamu. Mereka akan selalu menahan diri yang akan membuat hubungan menjadi tidak paksimal. Tetapi jika orang dapat mempercayai kamu, maka mereka akan merasa nyaman untuk curhat. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperoleh dan tidak datang dalam semalam. Jika kepercayaan sudah datang, mereka akan tertarik kepada kamu seperti magnet. 7. Menghargai diri sendiri dan orang lain Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika kamu ingin orang lain menghargai mu, maka kamu harus mulai dengan menghargai dirimu sendiri. Rasa hormat menunjukkan bahwa kamu memiliki standar yang tinggi dan kamu mengharapkan orang lain memperlakukanmu dengan hormat juga. Hal ini juga menunjukkan bahwa kamu percaya diri dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Ini adalah kualitas yang menarik karena ini menunjukkan bahwa kamu tidak putus asa untuk mendapatkan perhatian. Menghargai orang lain ini menunjukkan bahwa kamu penuh perhatian pada sesama. 8. Cara berpikir Orang-orang menghargai cara berpikir kamu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang sering datang kepadamu untuk meminta nasihat? Hal ini karena mereka menghargai cara berpikirmu. Mereka tahu bahwa kamu bijaksana dan memiliki banyak wawasan. Orang-orang tertarik pada mereka yang cerdas dan dapat menawarkan perspektif baru kepada mereka. Jadi jika kamu ingin memiliki kepribadian yang menarik, pastikan kamu selalu belajar dan mengembangkan pikiranmu. Salah satu caranya adalah dengan membaca buku-buku tentang berbagai macam topik. Hal ini tidak hanya membuatmu lebih pintar, tapi juga membuatmu lebih menarik untuk diajak bicara. 9. Supportive Mendukung orang lain menjadi supportive adalah salah satu kualitas paling menarik yang dapat kamu miliki. Ketika kamu supportive, kamu membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Kamu membuat mereka merasa bahwa mereka dapat mengandalkan kamu dan bahwa kamu ada untuk mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, orang-orang terjadi pada mereka yang supportive. Karena mereka tahu mereka dapat mengandalkan kamu. Mereka tahu bahwa kamu selalu dapat diandalkan dan selalu ada untuk mereka, baik secara emosional maupun fisik. Jadi jika kamu ingin memiliki kepribadian yang menarik, pastikan kamu selalu mengelurkan tangan untuk membantu orang lain. 10. Kecerdasan emosional yang kuat Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menyadari dan memahami emosi kamu dan emosi orang lain. Mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mampu mengatur emosi. Mereka menetapkan batas-batas dan mengelola konflik secara efektif. Mereka juga hebat dalam komunikasi. Hubungan kecerdasan emosional adalah kualitas yang sangat menarik. Orang-orang tertarik pada mereka yang dapat mengendalikan emosi mereka dan tahu bagaimana menangani hubungan secara efektif. Oke sobat, itulah tadi 10 tanda kamu memiliki kepribadian yang menarik. Setiap orang pasti ingin memiliki kepribadian yang menarik dan bisa memikat hati orang lain. Nah, apakah kamu punya sifat-sifat tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.